Intro Disini ada pakarnya Yang bisa kasih tips Untuk ibu-ibu dimanapun berada Bapak-bapak juga penting banget nih Jangan sampe gak tau nanti kalo ibunya lagi pergi arisan Bayinya kenapa-kenapa Mungkin harus tau cara mijitnya Ini ada ahli yang bisa share sama Kita semua tentang Pediatric massage ya Ada Mbak Rina disini Halo Mbak Loh Tyson kemana ya Tyson Maaf Ini bapak-bapak perlu banget juga tau nih Karena kayaknya penting sekali You know one day maybe you have another baby Pas nanti Melanie lagi pergi kemana Jadi ngerti juga ya Jadi Mbak Rina ini pemilik beberapa baby spa Iya benar Dari tahun berapa dan ada berapa sekarang baby spanya Dari 2010 Dan sekarang ada 12 cabang Ada 12 cabang Ya tahun-tahun segitu memang lagi Ngetrendnya baby spa ya Awal permunculannya baby spa Nah di baby spanya Mbak Rina ini Jadi ada apa aja sih Servis yang diberikan ke bayi-bayi ini Oke Di tempat kita Memang ada baby spa Hidroterapi Terus kemudian ada massagenya Hidroterapi itu yang air itu ya Iya terapi air yang tadi Yang tadi mungkin Mbak Sharon juga udah cerita Kemudian ada kid spanya juga Jadi setelah baby spa itu kita ada treatment tambahan Oke Untuk anak-anak toddler dan kemudian hanya ibunya Jadi baby spa itu untuk umur berapa? Baby spa itu kita mulai dari berat badan Oh Kita dari minimal 5 kg Oh Kita udah bisa melakukan baby spa Oke 5 kg sudah boleh ya Dan sampai setahun kurang gitu ya Iya setahun kurang udah bisa Kurang lebih sudah setelah itu baru dia ke kids spa Benar Jadi ada hidroterapi Ada massage Ada massage Terus kemudian ada kids spanya Terus spa bubble Terus kemudian ada massagenya juga Setelah spa bubble Kemudian masuk nanti ke dewasa buat ibunya Ibunya? Iya Jangan sampai ibunya lupa anaknya udah selesai Ibunya masih Fijit aku lagi Mbak Dan ini tadi kan sudah disampaikan Ini bagus untuk motorik dan lain sebagainya Tapi sebetulnya benefit apa lagi sih Yang bisa didapat oleh baby Baby spa Sebenarnya kalau baby spa Tadi kurang lebih mungkin Dari yang disini sudah menjelaskan Kurang lebih sama Untuk motorik anak Menambah nafsu makan Daya tahan tubuh Tapi lebih kita lihat juga Melatih mereka lebih mandiri Kan lebih berani Waktu kita Menaruh babynya di dalam kolam air Itu kan harus ada keberanian Untuk mereka Untuk melepaskan Iya benar Karena kan alat bantunya hanya sebuah Neckling Nah mereka harus berkreasi sendiri Di dalam kolam itu gitu Tapi memang awal-awal sebelum masuk ke kolam Kita lakukan terapisnya Kita stretching Dua sampai tiga menit Lakukan stretching dulu Biar tidak terjadi keram saat dia bergerak di air Itu penting ya Pasti Tyson setuju banget ya Because you're so into sport Jadi itu lebih baik dari Misalkan dari lima kilogram Langsung seperti itu Iya Karena dengan cowok cewek sama Cuma Karena dengan berat badan lima kilogram Itu ketahanan tubuh Terutama leher Lehernya Sudah bisa menopang saat dipasangkan neck ring Oh iya Kalau masih buah itu kan They can hold it Yeah they can hold the neck Because less than five kg Mereka masih lemes banget ya Lebih ringki In French it's letoy Masih letoy Oh jangan letoy Ya Lehernya letoy Ya susah kan Dia lebih ngerti letoy ya ternyata ya Daripada menopang Daripada menopang ya Kalian ada pertanyaan gak Karena anak-anaknya masih kecil Mau pengadam Mbak Rina disini Karena abis ini Mbak Rina mau kasih lihat kita Itu alat-alat yang penting sekali Untuk support baby kita Dalam kesehatan juga ya Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak Aku cuma biasanya Kalau aku setiap baby spa Memang problemnya di Rai Adalah dia cepat bosan Sedangkan dia dari dateng Nunggu air disiapkan Stretching Bernang And then that's it Mau masuk massage tuh Biasanya udah susah Karena dia udah lapar lah Udah capek Jadi biasanya aku lanjut di rumah Itu optimal gak sih Kalau kayak gitu? Sebenernya Apa ada khususnya gitu Kalau setiap benang Ada massage khususnya? Kalau misalnya treatment di rumah Sama di tempat baby spa Itu sama aja Yang penting ibunya bisa Melakukannya Tau cara-caranya Tau cara-caranya Memang kalau disarankan Untuk massage itu Paling bagus Satu minggu satu kali Seminggu sekali? Iya Seminggu sekali? Seminggu sekali Dan itu kita cuma ambil Waktunya sekitar 5 menit Sampai 10 menit Boleh Sehabis mandi sore Biasanya Mungkin kalau baby Biasanya tidurnya lebih early Nah sehabis mandi sore Sudah makan Selang 30 menit Boleh dimassage Nah bicara soal massage ini Massage juga harus khusus ya Ada pediatric massage Massage khusus untuk bayi Untuk anak-anak Untuk toddler gitu ya Itu gerakannya berbeda Pressure-nya berbeda Dan lain sebagainya Ini sekarang di belakang sudah ada bayi nih? Ada Ini ada bayi aku Bayi aku itu anteng sekali Aku taruh di atas meja Dia gak muet-muet Coba yuk kita ke belakang yuk Biar bapak-bapak ibu-ibu juga bisa Belajar Mumpung ada Mbak Rina disini Namanya Namanya Aku belum kepikiran Kecil banget nih bayi Gak dikasih minum Mbak ibunya ya Ibunya minum semua minumannya sendiri Oke Mbak Silahkan Ini apa aja alat-alatnya Sebenarnya kalau pijat pediatric itu Kita lebih khusus buat baby Yang berkebutuhan khusus Oh oke Jadi batuk Pilek Karena kalau pijat yang umum kan Hanya untuk relaksasi badan Melancarkan peredaran darah Tapi kalau pijat pediatric itu lebih khusus Kayak batuk, pilek Ada kondisi kesehatan khusus ya Iya itu sindrom Daun sindrom autis Demam Oh gitu Anak-anak yang daun sindrom Atau yang autistik itu Kenapa harus ada pijatan khusus? Karena mereka biasanya Kalau daun sindrom itu kan Ada kelemahan pada otak besarnya Nah kelumpuhan pada otak besar itu Kita perlu relaksasi Di otot-ototnya Nah awal-awal harus menggunakan infrared ini Untuk melemaskan otot-ototnya Oh gitu Itu untuk anak autistik juga sama? Sama gitu Kurang lebih 2-3 menit Sebelum kita mulai massage Itu kita harus menggunakan Alat infrared ini Untuk melemaskan otot-ototnya Oh supaya mereka relaks ya? Maafkan ini bisa beli Untuk di rumah juga? Bisa Oh bisa juga ya? Nah kalau yang ini Ini kayaknya Aman ya? Oh sorry Aman ya Aman ya? Aman ya Memang juga oke? Iya aman Ini? Ini kalau kita lihat kan Umum di rumah sakit juga ada Nebulizer Biasanya kan kalau untuk anak batuk pilek Di rumah sakit juga disarankan Iya Untuk diuapkan Yang aku pengen tanya Saya pernah dikasih tahu bahwa Waktu itu Raja Taf sempat batuk pilek yang parah banget Dibawa ke rumah sakit Di usia 1 tahun Di bawah 1 tahun malah Dikasih hal seperti ini Adik saya pada saat itu tinggal di luar negeri Dia tinggal di Amerika waktu itu Anaknya mengalami hal yang sama Flu berat Dibawa ke rumah sakit Untuk diuap Tapi ternyata gak boleh Harus di atas 2 tahun Jadi sebetulnya itu bagaimana? Terus terang kalau dari RH Baby Spa sendiri Kan kita juga di bawah naungan dokter Anak juga Nah disarankan kalau untuk anak 1 tahun Boleh tapi dengan ada dosis tertentu Oh oke That's why memang yang mengerjakan ini Sudah harus terlatih dan profesional License, certification dan lain sebagainya Di dunia medis Tapi berarti Ya karena saya bilang Jadi dia waktu itu di bawah 2 tahun Dia disuruh pulang Gak boleh katanya You're not supposed to do this Dikasih uap sendiri di rumah gitu Pakai basmung besar Pakai air segala macem Tapi Kita harus konsul Sama dokter kali ya Konsultasi sama dokter Dan juga biasanya kan Kalau anak-anak yang sudah usianya toddler Agar susah untuk nebulaser Biasanya mereka lebih rewel Dan kerenki Oh udah berontak Jadi biasanya kita Gak harus menggunakan ini Yang seperti biasa Hanya harus diuapin begini aja Oh ya kayak dibantu Dan ini Nah ini yang tadi Yang saya ngomong Buat hold The neck Bermati aku kayaknya Kayaknya Tangan aku sebesar leher bayi Tapi ini sebenarnya leher Apa Ketahanan ininya Ini cukup hold Dan juga tidak melukai Tidak melukai ya Bayinya nangis Iya bayinya nangis Kamu bantin lagi Oke sekarang kita mau belajar tentang Massage yang khusus ini ya Boleh diajarin ya Boleh Aku mungkin minta bantuan dari terapis Oh ada terapis khusus ya Oke Kalau nangis Kalau nangis Berhenti atau lanjut Kalau nangis kita bisa hold sebentar Hold sebentar Gak boleh diterusin ya Biasa dari terapisnya akan Biar nyaman Dan dulu Oke Silahkan Mbak Siapa namanya Namanya Mbak Tri Mbak Tri Oke Mbak Tri Mbak Tri bawa bayi sendiri Atau mau pinjem bayi aku Bayi aku aja ya Silahkan Mbak Ini bayinya diambil aja Dia anaknya mandiri kok Oke Jadi ini untuk Massage Untuk ada beberapa kondisi ya Iya Ini untuk apa nih Mbak Ini untuk massage yang Apa pediatrik Yang biasanya kurang Napsu makannya kurang Oh anak yang Napsu makannya kurang Oke mungkin bisa di Sedikit lebih dekat kameranya Boleh Biasanya kalau dedenya Napsu makannya Nah mungkin lebih baik Mbak Batri di sebelah sini Mbak Jadi baiknya kelihatan ya Tenang sayang Tenang Oke Biasanya kalau dedenya kurang Napsu makan Kita ada titikan tertentu Biasanya di bagian kaki Dan di silah-selah jari Di refleksi ya Jari apa Di silah-selahnya aja Di silah-selah jari Jempol Sisa semuanya Oke oh di silah-selahnya gitu Di sininya Iya di silah-selah jari Oke Di sebelah sini Di sini ada titik penekanan Oh ada sedikit penekanan Iya Oke Sama buat Udah dewasa seperti itu Iya Sekolah untuk Pediatrik semua usia Oke Jadi oke Terus Untuk nasi makan ya Iya Terus untuk bagian perutnya Kita Dikasih diagonal Biasanya Masasnya dan berbentuk love I love you Untuk cara pemasasnya Untuk cara pemasasnya I love you I love you I love you Oh oke Tulis I love you Kebawah I love you Tulis itu Ya itu yang mau lakuin buat rakyat Oh oke yang kamu lakuin Oh oke Bagus buat di otak Oke ini kalau Oh gitu Ini kalau bayi lagi rewel Lagi kolik lagi apa gitu ya Dilakukan itu ya Oke Kemudian juga kalau I love you itu Lebih ke psikologisnya Kan karena yang melakukan mungkin Di rumah ibunya Ya Jadi rasa kasih sayang ibunya Bisa Rasanya tuh tertuang dari pijatannya Oh Energinya berasa Oke Ada lagi Udah sih kalau untuk masasnya Mungkin kalau untuk bagian tangan Sama aja untuk bagian kaki Di sela-sela ibu jari sini Sela-sela jari dan ada titik-titik Kenakan Oh gitu Oh iya Bayinya kesakitan Kalau punggung itu pakai dipijatin juga gak sih Iya semuanya kita seluruh tubuhnya kita masas Oh jadi ditengkurupin aja gitu Iya ditengkurupin Kalau untuk bagian belakang Biasanya kalau misalnya dedeknya belum bisa tengkurup Kita bantu sama momenya Momenya yang gendong Dipegangin Iya oke Kita baru dimasasas untuk bagian yang belakang Dimasasasnya harus pakai oil tertentu Pakai apa Kalau kita sih ada oil tertentu Untuk bagian apa Masas baby dan kids Momenya juga beda oilnya Boleh pakai kayak minyak telon Biasa yang ada di rumah gak Kadang-kadang sih Kadang-kadang kan ada baby yang alergi Jadi kadang-kadang ada yang bisa bawa Oil sendiri dari rumah Grapefruit oil Iya Oh grapefruit oil Oh did you know that Tyson Grapefruit I just eat grapefruit I just eat grapefruit Asem-asem gimana gitu Grapefruit Kalau kayak bagian kepala gitu Boleh juga gak sih Kalau kita bagian wajah Oh wajah Wajahnya baby Untuk apa Biasanya biar gak stress Stres Oh baik ada stress Biar relax Oh gitu Wajahnya Kayak gimana kalau wajahnya Biasanya kalau untuk bagian Keningnya Keningnya Dan alis Ke atas ke samping Ke samping Dari dalam keluar gitu ya Iya Dari pipi ke atas Terus untuk bagian Di rongga-rongganya sini Di bawahnya gini ya Oh Tapi kalau bagian kening itu Ya dulu Raja tak kalau dia susah tidur Atau gak mau tidur gitu Aku suka usap-usap begini Langsung ngantuk Gitu kali ya Mungkin ada efek gitunya ya Relaksasi itu ya Oh itu bisa dicoba ke suami-suami gak Kalau mereka pulang ke rumah Boleh Ya Boleh Berlaku semua usia Berlaku semua usia Jadi banyak orang dari kecil Dapat pijat dari young age Pantesan banyak orang bahasa Indonesia Suka banget pijat dari bangun Oh iya karena dari bayi Dari dua tahun Memang di luar negeri gak? Gak ada pijat-pijat masa sih? Maha banget disana Oh iya maha Karena itu beda Iya Tapi pantesan ya Dari kecil Dari kecil Iya kita apa-apa dipijat Memang Kalau masa sebenarnya kan Untuk kultur Indonesia itu sangat tradisional Iya benar Jadi untuk ini juga Kita masih terapas sistem tradisional juga Iya 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 Oilnya pun harus yang oil herbal Herbal oke Khusus ya Karena kan tadi seperti No chemical ya Benar Mbak Terbilang Kulit bayi itu tidak semua bayi Bisa menggunakan oil Kadang sometimes dia juga bisa menggunakan krem Oke Jadi waktu kita melakukan sebelum pemijatan Kita juga akan discuss sama maminya Kondisi kulit bayinya seperti apa Seperti apa Oke gampang iritasi atau tidak Alergi atau tidak Itu penting sekali kita tahu sejarah Apa namanya Alergi anak juga ya Jangan sampai nanti setelah itu dia merah-merah Iya iya benar-benar Jadi kalau bayi rewel Pas lagi dipijik kita harus berhenti dulu ya Tenangin dulu Iya tenangin dulu Baru nanti kita massage lagi Dan boleh gak massage baru dia baru minum susu Enggak boleh Kita tunggu dulu 30 menit Setelah minum susu Iya Gini-gini Takutnya nanti malah muntah Keluar lagi ya Sama juga orang tua juga begitu Oke Mbak Teri terima kasih loh Sudah membantu disini Sudah aku tanya sama bayinya ya Bismillah Bismillah Anaknya rambutnya gak kayak aku ya Jangan-jangan anaknya Tyson ini Hah Mirip kayaknya Tyson Coba Tyson sini Lebih mirip anak dia nih Oke Lebih cantik daripada saya Lebih cantik daripada Oke Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya punya sesuatu untuk kalian Dan ini mungkin bisa dikasih ke Rui juga kali ya Nanti dikasih Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih semuanya Sudah nonton Semoga tadi informasinya bermanfaat Untuk orang-orang tua Muda-muda yang sekarang baru punya anaknya Kita ketemu lagi besok ya Thank you Lari-muda makasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih